Intro Halo adik adik, welcome back to my channel File and Chemistry Di video kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian tentang aturan tata nama senyawa asam karboksilat dan senyawa ester Juga saya akan berikan latihan soal untuk kita bahas bersama-sama di bagian akhir nanti Jadi, pastikan kalian ikut dari awal sampai akhir ya Oke, langsung saja kita mulai dengan tata nama UPEC asam karboksilat Nah, aturannya itu sebagai berikut Cari rantai terpanjang yang ada gugus COOH-nya Dan itulah yang kita jadikan sebagai rantai induk Jadi, rantai induk itu adalah rantai terpanjang, rantai karbon terpanjang Yang mengandung gugus COOH Lalu, rantai induk tersebut diberi nama Dengan ada tambahan kata asam di awal Dan akhiran A dari alkanannya diubah menjadi owat Ya, ada tambahan kata asam di awal Dan akhiran alkanannya, A di alkanannya diganti dengan owat Misalnya, butana Kita jadikan asam butanoat Jadi, A ini diganti dengan owat Paham ya? Nah, di asam karboksilat sendiri Penomoran selalu dimulai dari C pada gugus COOH Jadi, ini dapat nomor 1 nih Ya, seperti dengan aldehit ya Kalau ini sudah dapat nomor 1 Maka tidak perlu lagi disebut nomor 1-nya Gitu Nah, kita langsung lihat contohnya Ini COOH ya Pasti ini adalah karboksilat Asam karboksilat Nah, ini karena ada 2 C-nya Maka itu adalah etanoat Asalnya etana ya Jadi, tambahkan kata asam di awal Ini etana menjadi etanoat Jadi, dapatlah asam etanoat Lalu, selanjutnya Ini ada gugus karboksilatnya Oke, ini ada 3 propana Jadi, asam Propanoat Ya, dengan cara yang sama Kalau 4 berarti kan butana Asam Butanoat Nah, bagaimana kalau ada cabangnya? Ya, mirip-mirip saja ya Dengan penamaan seperti pada tata nama Alkana ya Ini 1, 2, 3, 4 Oke, jadi kita ketemu rantai terpanjangnya 4 Lalu, ada cabang di nomor 2 Cabang metil, 1 Di nomor 3 ada cabang metil Metil juga Jadi, ada 3 cabang sejenis Oke, namanya bagaimana? Nah, tetap awali dengan kata asam Lalu, posisi cabangnya ada di nomor 2 Nomor 3 Nomor 3 Karena 3 sejenis Maka kita tuliskan Trimetil Karena ini 4 butana Jadi, butanoat Jadi, nama akhirnya adalah Asam 2 3 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 4 5 5 5 5 5 Lalu, kita ketemu cabang Di nomor 3 Di nomor 4 juga ada Tapi, di nomor 3 cabang etil Di nomor 4 cabang metil Sesuai abjad ya E dulu baru M Oke, asam dulu 3 etil 4 metil Karena ini pentana Pentanoat Asam 3 etil 4 metil Pentanoat Gimana? Kira-kira? Bisa ya, adik-adik ya? Oke, itulah tata nama UPEC dari asam karboksilat Bagaimana dengan tata nama trivialnya? Oke, kita lihat ya Nah, untuk tata nama trivial asam karboksilat Itu secara umum Namanya itu diambil dari nama latin sumber alami asam karboksilat terkait Ya, ingat ya Diambil dari nama latin sumber alaminya Misalnya Asam metanoat H-C-O-O-H Itu dikenal dengan asam format Kenapa asam format nama trivialnya? Format itu Dari nama latinnya adalah formica Yang artinya smooth Ya, asam metanoat ini Dijumpai pada smooth Oke, inggrisnya formica acid Lalu ada asam butanoat Disebut dengan asam butirat Kenapa? Latinnya Butirum Butirum itu artinya mentega Jadi asam butirat ini adalah asam yang terdapat pada mentega Gitu ya, kurang lebih ya Penamaannya Penamaan trivial dari asam karboksilat ini Nah, ini dia ya Ini contoh-contoh nama trivial dari Dari ini, senyawa-senyawa asam karboksilat Oke Nah, seperti yang tadi dijelaskan disini Jadi nama-nama trivial ini adalah nama-nama yang Dijumpai pada sumber alami asam karboksilat tersebut Oke Nah, jadi semakin kompleks susunannya Suatu asam karboksilat Belum tentu kita bisa buat nama trivialnya Itulah keterbatasan nama trivial Dibandingkan dengan nama yupek Gitu ya adik-adik Jadi tata nama yupek dengan tata nama trivial asam karboksilat Bisa ya Kita akan lanjut ke Tata nama ester Kita awali dengan tata nama yupeknya Kalau kita ingat Susunan gugus fungsi Antara asam karboksilat dengan ester itu tidak jauh beda Oke Ester itu ditulis dengan R-C-O-O-R Bisa dilihat disini ya Nah, kalau asam karboksilat ininya H Berbedanya cuma itu Oke Dengan ini H jadi ada kata asam Lalu H-nya diganti dengan alkil yang baru Nah, ini jadi nama alkilnya itu Mirip Dengan asam karboksilat itu Oke Nama gugus alkil berasal dari nama gugus R-aksen Ini dia Jadi, alkil itu diambil dari nama yang tertera disini Ya, alkil yang nanti akan ada disini Ingat ya Di O yang single ini Bukan yang di double bond dengan C ini Oke Sedangkan nama alkanuatnya diambil dari nama gugus R-C-O-O Nah, sisanya nih Ini alkanuatnya Ini alkilnya Kita coba ke contoh Kita coba langsung ke contohnya ya Nah, ini Oke Jadi Gampangnya itu temukan dulu tuh Gugusnya Nah, ini kan berarti ada alkil yang lengket ke sini Nah, ini namanya metil Lalu Ini kan ada karbon 2 Etana menjadi etanoat Makanya namanya Metil Ini Ini etanoatnya Metil etanoat Gitu ya caranya ya Nah, ini juga sama ya Ini temukan dia Gugusnya Nah, ini Alkil yang satu lagi ya Nah, jadi Ini etil Oke Ini kan C-nya cuma satu Itu kan metana Jadi metanoat Etil Metanoat Dengan cara yang sama Ini ada Ini gugusnya ya COO-nya Ini kan isopropil nih Lalu ini nomor C-nya coba ya Ada 3 Propana Jadi propanoat Makanya namanya Isopropil Propanoat Lanjut Kita coba yang ini ya Oke Kita temukan dulu Alkilnya ya Ini dia ya Yang lengket ke O Yang sendirian ini Yang single dengan si C ini ya Ini etil Lalu Ini ada 3 Ya, berarti namanya Etil Propanoat Dari propana Bisa ya Lalu Ada yang ini Nah, ini kan ada O-nya ya Nah, ini Alkil yang disebut duluan Namanya Methil Karena ini ada 4 Methil Buta Noat Nah, mirip-mirip ya Dengan asam karboksilat tadi ya Oke, itu tata nama Upec ester Bagaimana dengan tata nama Trivialnya Oke, kita lihat ya Nah, disini katanya Tata nama Trivial ester Hampir sama dengan nama Upec-nya Mirip ya Perbedaannya Hanya nama gugus Alkanuat ester Mengikuti nama Trivial Asam karboksilat Wah, jadi nama Trivial Asam karboksilat Tadi masih dipakai disini Misalnya ini Ya, untuk H-C-O-O-C-H-3 Itu kan nama Upec-nya Methil Methanoat Tapi nama Trivialnya Methil Nah, tadi Waktu kita belajar di Asam karboksilat Methanoat ini Trivialnya adalah Format Asam semut tadi Jadi, namanya ini adalah Methil Format Ya, ini diambil dari Si asam karboksilat Trivialnya Asam karboksilat Ya, kalau di asam Karboksilat kan Ada etanoat kan Upec-nya Trivialnya kan Ini Asetat Jadi, Methil Asetat Methil Propionat Ethyl Format Ethyl Asetat Ya, begitu ya Ya, agak-agak ribet Tapi, kalau diulang beberapa kali Pasti bisa Oke Demikian tata nama Asam karboksilat Dan ester Seperti janji saya tadi Kita akan coba untuk Mengerjakan latihan soal Tentang tata nama Asam karboksilat Dan ester ini Tapi, tata nama Upec-nya ya Kita coba ya Nah, ini ada Misalnya ini satu Ini dua Ini tiga Kita coba Nah, ini karena COOH Sudah pasti ya Ini adalah asam karboksilat Itu ya No more Karena ada tiga Tiga adalah propana Maka, disini menjadi Asam Propanoat Jangan lupa kata asamnya ya Sering lupa kita kata asam itu Oke, lalu ini Ini kan ada O Lalu ada Alkilain Maka ini pasti adalah ester Namanya dari sini duluan C2H5 adalah Ethyl Lalu ini sisa C-nya ada dua Ethana jadi Ethanoat Bisa ya Lalu ini ada Nah, ini Metil Lalu ini ada satu Ada dua Ada tiga Berarti propana Propanoat Begitu kata asam Nah, ini adalah Nah, ini adalah ABCDE Kita kerjakan juga ya Untuk struktur-struktur Seperti ini Lebih baik ya Dibongkar ya Susunannya ya Supaya kita juga Gampang melihatnya Seperti ini Caranya ya Sederhana saja Ya, ini CH3 Lalu CH2 Ini ada CH Nah, CH3-nya ini bisa di atas Bisa di bawah Lalu COOH Ya, berarti ini adalah Asam Karbok Silat Kita tinggal nomor Satu Dua Tiga Empat Oh, kita ketemu cabang Di sini ya Oke, berarti namanya adalah Jangan lupa Asam Dua Metil Lalu karena ini Empat Buta Nuat Gitu ya Lalu yang ini H Ada C Double bond O O Ini C3H7 Ini kita Pecah atau tidak Tidak masalah Ya, kita mulai dari sini Ini adalah Profil Profil Lalu ini C-nya cuma satu Metana menjadi Metanoat Bagaimana dengan yang C Ini Adalah alkilnya ya Yang pertama disebut Ini adalah Isopropil Lalu C-nya ada dua Etana jadi Eta Eta Noat Mudah ya Yang D Ini dipecah lagi nih 1C Mengikat 3CH3 Jadi CH3-nya 1 2 3 Sorry Nah Baru Mengikat COOH ya Kalau udah seperti ini Ini mudah ya 1 2 3 Ada cabang di nomor 2 2 cabang sejenis Berarti 2 2 Dimethyl Gitu ya Karena ini 3 menjadi Propana Jadi Propanoat Nah Terakhir Ini tadi Caranya sama ya Ada C Disini ada Mengikat 3CH3 Lalu disini CO O CH Ini CH3-2 Itu sesuanya Seperti ini Nah Jadi ini Isopropil Isopropil Oke Maka namanya Isopropil Lalu ini Nomorin 1 2 3 Ada cabang Nomor 2 Ada 2 cabang Sejenis ya 2,2 Dimethyl Lalu Karena ini 3 Kan propana Jadi Propanoat Oke Selesai Bagaimana adik-adik Bisa ya Mudah-mudahan bisa Jika memang kurang paham Boleh diulang-ulang lagi Agar Makin mantap Ya Demikian video kali ini Tentang Tata nama asam karboksilat dan ester Mudah-mudahan bisa membantu Cek video-video tutorial lainnya Di Vibe and Chemistry Bye-bye Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.